Plot twist, Alfian Hidayat kini berbalik bela istri, sebut KDL di bawah ancaman Kasus dugaan perselingkuhan dokter muda istri seorang polisi bernama Alfian Hidayat memasuki babak baru Sang istri bernama Karina Dinda Lestari alias KDL itu kini juga mendapat pembelaan dari suaminya Imta Alfian Hidayat atau AHA sebelumnya sempat melaporkan istrinya atas dugaan perzinahan Dalam lembaran tanda terima laporan yang diperoleh, AHA melaporkan istrinya ke sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Sulsel pada 14 Oktober 2023 dalam setributeraja.com Laporan itu ditandatangani KA SPKT Polda Sulsel, Kompol Ridwan Senong Kini KDL disebut-sebut menjadi korban intimidasi yang dilakukan AW Suami KDL yaitu Alfian Hidayat atau Imta AHA pun akan bicara terkait kasus tersebut Ternyata Imta AHA kini memihak istrinya Karina Dinda Lestari dengan dalil istrinya menjadi korban Adi Wahab Kemarin terlalu menyedutkan perempuannya saja Padahal ini fakta-faktanya lagi kita gali oleh Polda Sulsel Ternyata ada unsur-unsur pemaksaan atau penekanan dari presidennya Jelasnya dikutip postingan Instagram at Taman Polisi Dia mengungkapkan bahwa kasus dugaan pemaksaan untuk melakukan hal tak senono Yang dilakukan oleh dokter residen kepada dokter koas juga sempat terjadi beberapa bulan lalu Hal tersebut bahkan disebut sudah menjadi tradisi di kalangan dokter yang tengah menempuh pendidikan lanjutan di Universitas Asadudin Karena 8 bulan lalu ada juga kasus yang sama dengan anak-anak koas Residen ini seniornya sedangkan koas ini juniornya Dalam satu waktu anak-anak koas butuh bimbingan dari residen Nah hal-hal seperti itu mereka dimanfaatkan Misalnya mereka mau bertanya suatu ke residen Tapi ada syaratnya diberikan seperti diajak jalan Terangnya Ibda Ahabal menyebut bahwa dalam waktu dekat istrinya KDL juga akan melaporkan AWI ke polisian KDL saat ini tengah berusaha menandangkan diri yang tersok dengan kejadian yang dialaminya Ibda Ahabal menduga bahwa korban dari AWI tak hanya satu Tak hanya itu Perwira polisi yang tengah menjalin pendidikan di PT IKA itu Juga menduga pihak fakultas di salah satu kampus ternama di Kota Mas Kaisar itu Sengaja menyembunyikan kejadian ini Diberitakan sebelumnya kasus perselingkuhan istri polisi menjadi perbincangan hangat Alvin Hidayat selaku suami yang diselingkuhi tidak tinggal diam ketika istri yang berselingkuh Ia langsung melaporkan sang istri ke sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda, Sulawesi Selatan Laporan tersebut dilakukan Alvin Hidayat pada 14 Oktober 2023 Ia tak terima sang istri Karina Dinda Lestari tegas selingkuh ketika sedang melakukan pendidikan Hatinya hancur melihat foto Karina Dinda Lestari bersama Andi Wahab Keduanya sama-sama berprofesi sebagai dokter di Makassar Andi Wahab tengah melanjutkan pendidikan di Universitas Sasarudin Makassar